Intro Sahabat set kembali lagi informasi update kita pagi hari ini menjelang pelantikan presiden terbaru kita ya Masa preode terbaru Presidennya masih sama Bapak Jokowi Dodod Tapi untuk wakil presidennya yang juga baru yaitu Bapak Maruf Amin Nah ini dikutip dari CNN Indonesia.com Istana beri fasilitas tamu negara hadiri pelantikan Jokowi Dikutip dari CNN Indonesia.com Jakarta Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya telah menyiapkan fasilitas Untuk tamu negara yang menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Minggu 20 Oktober Fasilitas yang disiapkan antara lain kendaraan hingga akomodasi Intro Disampaikan oleh Heru saat dikonfirmasi Rabu 16 Oktober Kami pihak istana sudah siapkan kendaraan terbaik untuk semua tamu negara berikut rangkaiannya Begitu juga hotel dan lain-lain Heru menyebut Sekretariat Presiden dan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Sudah menggelar rapat untuk pelantikan ini Menurutnya salah satu yang menjadi perhatian adalah soal keamanan saat hari pelantikan Dilanjutkan lagi terutama keamanan tentu mempersiapkan tamu kepala negara yang akan hadir Sebelumnya Ketua MPR Bambang Susantio atau Bamsud yang menyebut sejumlah tamu negara mengkonfirmasi hadir saat pelantikan presiden wakil presiden terpilih pada 20 Oktober Dua kepala negara, empat kepala pemerintahan, sembilan utusan khusus dan 157 lebih duta besar yang diundang Dan akan hadir di pelantikan presiden 20 Oktober mendatang Ini dikonfirmasi oleh Bamsud kemarin Bamsud menyampaikan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Bin Budi Gunawan Memastikan bahwa situasi keamanan jelang pelantikan Jokowi Ma'ruf kondusif Menurutnya berdasarkan hasil pemaparan Tiga pimpinan institusi keamanan tersebut diketahui bahwa segala potensi gangguan keamanan bisa diantisipasi Bamsud dan sembilan pimpinan MPR hari ini bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta Untuk menyampaikan persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Dalam pertemuan itu hadir antara lain para wakil ketua MPR Yakini Ahmad Basarah, Ahmad Zuain, Lestari Murjiat Kemudian ada Jazilul Fawait Dan ada Syarif Hassan Kemudian ada Hidayat Nurwahid Zulkifli Hassan Dan ada Asrul Sani Serta ada Fadel Muhammad Sebelum masuk ke Istana Merdeka Wakil ketua MPR Zulkifli Hassan atau Zulhas Mengatakan pertemuan ini sekedar untuk konsultasi pelantikan Pencocokan jadwal serta teknis dalam proses pelantikan nanti Dilanjutkan lagi oleh Zulhas Kita ingin pelantikan presiden seperti dulu Diragukan enggak akan sukses 5 tahun lalu Tapi sukses nyatanya Ini juga setelah 5 tahun harus lebih baik lagi Zulhas mengatakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia Ia menginginkan agar pelantikan pemenang Pilpres 2019 Berjalan lancar dan sukses Sementara wakil ketua MPR Fadel Muhammad menyatakan bahwa Semua proses persiapan pelantikan sudah berjalan lancar Fadel menyatakan pihaknya ingin menyampaikan persiapan akhir menjelang pelantikan Pertama mengenai jamnya acara Kedua agenda acara Ketiga mungkin materi yang disampaikan oleh beliau sesudah pelantikan Singkat saja Ini disampaikan oleh Fadel Kita doakan saja pelantikan yang akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober Itu bertepatan dengan hari Minggu ya Berjalan lancar dan sukses Betul lagi berarti ya? Betul Kurang lebih berarti 3 hari lagi Kita harapkan sukses berjalan lancar Membanggakan untuk seluruh warga negara Indonesia pastinya ya Dan kita harus tetap menjaga dan mengikuti terus perjalanan Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin untuk memimpin bangsa kita menjadi lebih baik lagi 5 tahun ke depan Amin Caca sama Nita dapat undangan? Enggak Nita dapat undangan? Biasanya di Whatsapp sih ya disini Oh ini di Whatsapp ya Emang situ siapa? Perwakilan negara mana? Oh iya benar-benar ya Itu kalau jualan pasti rame banget ya Kita doakan saja berjalan lancar Yang jualan juga mendapat berkah dan rahmat ya Amin Setidaknya yang nonton di rumah juga mendapatkan berkah dan rahmat juga ya Yang kerja tetap kerja Tetap kerja hari Minggu ya Oke lanjut kita dari Luli Oke jadi dari Luli ini juga ada kabarnya membahagiakan dan juga sentuhnya membanggakan nih ya berkenerasi muda Ini kutip dari kompas.com Dua siswa SMK ciptakan inovasi biji durian bisa jadi kreasi coklat Wow Kalau Nita tahu sih biji durian kan keras ya Iya Ntar aku taunya itu biji coklat untuk coklat Ini biji durian jadi coklat Ntar biji coklat jadi durian gitu Bisa jadi ya Nanti ya Oke kita kita simak dulu beritanya nih dari Semarang kompas.com Selama ini biji buah durian selalu dibuang gitu saja Padahal mengandung berbagai manfaat Seperti meningkatkan kesehatan tulang dan gigi karena mengandung fosfor serta kalsium yang gigi Nah gak tahu nih kita baca dulu nih ya Seperti yang dilakukan oleh dua siswi dari SMK Tegu Umar Semarang Jawa Tengah Seftiana Putri dan juga Dela Anggi telah menciptakan inovasi dalam memanfaatkan sisa biji durian yang kemudian diolah lagi menjadi isian coklat Kreatif ya Jadi isinya coklat tuh di dalamnya Biasanya kan di dalam tuh kacang, almond, mentek Sisa biji durian kemudian diolah lagi menjadi isian coklat Oh aku kira jadi coklat nyatanya isian coklat ya Popping lah ya Isian coklat berarti di dalam biji itu diisi coklat atau coklatnya diisi ada biji duriannya Nah kita baca lagi nih ya Sepertiana mengaku membuat ide tersebut lantaran keprihatinnya terhadap sisa biji durian terbuang sia-sia Maka dari itu dia bersama temannya mencoba mengumpulkan biji-biji durian tersebut Dari para penjual es durian keliling ataupun penjual durian di sekitar Semarang Biji durian yang sudah kita kumpulkan itu kita bersihkan dulu kata Sepertiana Lalu direbus, lalu dipotong kecil-kecil Kemudian disangrai dan dilelehkan coklatnya Prosesnya gak sampai satu jam Nah Sepertiana menceritakan ide tersebut muncul lantaran terinspirasi dari neneknya Yang bilang bahwa biji durian sebenarnya mempunyai banyak manfaat Kemudian ide jenmerlangnya kini telah memiliki merek usaha sendiri Yang bernama cokkiren, coklat isi durian Oh gratis banget ya cokkiren Sepertiana mengaku sudah hampir satu setengah tahun menggeluti usaha tersebut Karena dapat menambah penghasilan di selawaktu sekolahnya Nah dia berkata kita jualnya di sekolah-sekolah Pasarnya yang beli ya ada teman-teman dan juga guru Selain kita pasarkan di Instagram juga Satu boxnya dijual cuma Rp6.000 Kalau yang sticknya harganya cuma Rp2.000 Murah banget ya Dari kreasi yang menarik itulah kemudian mengantarkan Sepertiana dan Dela menjadi juara satu Program Ready to Business Anak Bangsa Siap Berkarya atau ABSB Semarang 2019 Program ini diinisiasi oleh HSBC berkolaborasi bersama foundation dari Yayasan Cinta Anak Bangsa Wah kreatif ya ternyata bijinya itu jadi isian di dalam coklat Dan terus rasanya ya ya hampir sama dengan coklat-coklat yang lain sih sama isian juga ya Enggak-enggak berubah rasa Jadi direbus dulu supaya mungkin lembek gitu ya Setelah ini Setelah ini kayaknya Nita mau bikin Baru dia jual di kampus Tapi yang patut dia apresiasin adalah Anak semuda itu berpikir untuk bisnis Wah ini luar biasa sekali ya Karena bagi Nita itu waktu itu Nita sih berpikirnya itu gak mungkin gitu lah biji durian dibikin jadi makanan Emang ada yang mau beli Kadang-kadangnya ternyata ada loh ya Buktinya satu setengah tahun dijualan Masih tetap eksis berarti ada penikmatnya Dan mereka ini usianya baru 16 tahun dan 17 tahun Aku waktu 17 tahun Ngapain ya Aku masih sekolah Aku sih dua tahun yang lalu ya 17 ya Aku baru kemarin 17 Kemarinnya tuh lama Lanjut lagi Kita juga dikutip dari Detik News Ini kan kemarin ya Ada informasi demo yang katanya hoax nih ya Jadi kalau sekarang ini juga ada nih Tapi antisipasinya demo Jadi lalu lintes di Jalan Gator Subroto Arah DPR akan ditutup Jadi ini ada dari Direkturat Lalu Lintes Polda Metro Jaya Memperlakukan rekayasa lalu lintes di Jalan Gator Subroto Arah gedung DPR-MPR Jakarta sejak malam kemarin Itu untuk dilakukan mengantisipasi adanya aksi demo pada hari ini Dan juga rekayasa lalu lintes dilakukan untuk mengantisipasi adanya unras aksi unjuk rasa Dan Nasir pun menyebut rekayasa lain itu hanya diberlakukan di Ruas Jalan Gator Subroto Sedangkan di Ruas Jalan lain seperti di sekitar Istana Negara Nasir pun juga menyebut tidak ada rekayasa lalu lintes Belum ada rekayasa lalu lintes di sana Dan juga lanjut lagi Oke Selain itu di Ruas Jalan Gator Subroto sendiri Nasir pun juga mengatakan Penutupan Ruas Jalan itu sudah diberlakukan pada hari ini ya Dan juga malam sekitar pukul 22.30 Penutupan Ruas Jalan itu disebutnya bersifat situasional Rekayasanya dulu mereka lakukan Lalu juga ada titik-titiknya nih yang akan ditutup Misalnya di Jalan Gator Subroto di bawah flyover Terus juga Jalan Gator Subroto dekat Manggala Wana Bakti Yang ke kiri maupun ke arah kanan juga ditutup Jalan Veteran Traffic Light Palang Merah ke Jalan Lapangan Tembak ditutup Dan juga berikut ini pengalihan arus lalu lintasnya nih Di Jalan GCC Senayan arah Selipi diarahkan ke kiri arah lapangan tembak Senayan Lalu juga yang kedua lalu lintas dari lapangan tembak arah Selipi Diarahkan naik layang farmasi arah Ladoki atau Jalan Bendungan Hilir Lalu juga yang ketiga ini untuk bisa dilewati ya Lalu lintas di Palang Merah arah lapangan tembak Dialihkan ke arah Pejompongan Dan yang terakhir exit tol depan DPR Dialihkan lurus ke exit tol Selipi Jaya Jadi kalau misalnya ada yang lagi unjuk rasa Teman-teman juga bisa jalan tuh Tapi bukan jalan yang ditutup Bisa dialihkan Ya dialihkan di jalan di Sisi Senayan Lalu lintas lapangan tembak Dan juga Palang Merah arah lapangan Dan exit tol depan DPR Sedikit memutar jadinya ya Perjalanannya Tapi semoga sahabat saya yang saat ini Sedang dalam perjalanan menuju kantor Tetap lancar Sampai kantor gak telat Karena kalau telat potong hilang lah uang makan Terima kasih untuk neta dan uli informasinya Terima kasih juga Sekarang kita akan beralih untuk membacakan komen-komen yang ada dari website kita ya Di bskmedia.co.id Sahabat saya juga bisa meninggalkan live chat di aplikasi kita ya Bskmedia tanpa spasi Jadi satu semua tuh Bskmedia yang bisa di download di aplikasi Google Play Store Ataupun juga di Apple Store Nah sudah ada yang bergabung bersama kita dari Sky Ocean Dia minta DJ gagak dong kakak Iya DJ gagaknya udah diputarin tadi ya Remax ya Karena permintaan dari France juga Lanjut sekarang kita ke Facebook BSK Radio Net Facebook Penfek kita BSK Radio Net Network ya Facebook kita BSK Radio Net Dan Facebook Penfek kita BSK Radio Net Network Jadi ada dua tuh Kita bacain dulu untuk komen-komen di Facebook kita Dari Andi Dari Andika Pratama Ajo Putra Artis Makasih sapaannya Artis ya Oh iya Andika Pratama Suaminya usi ya Ini Andika Pratama Ajo Putra Makasih sapaannya Katanya seperti itu Ini membalas Ajo ya Ajo yang komen Menyapa Hai 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 Mbak-Mbak yang cantik apa kabar Dari kawasan Paris Argo hadir Mbak Lagunya ikutan aja Salam buat Esther Yuan Ningsi Wahyu Endra Lalu Andika Pratama Tadi Andika Pratama juga balas ya Makasih sapaannya katanya Lalu ada Rian Arief Lintang Sumatera Mas Ragil Eyang Om Dan Mama Aprila Cesa Syahdila Di Manggala Mbak Iyu Iyem Jamu Jamu Mbak Sari Sundari Putri Bontang Mbak Jari Lalu juga Mbak Jenggot Dan semua fans BSK Radio Net Group Yang tanpa terkecuali Buat Mbak-Mbaknya Makasih Kemudian ada Esther Yuan Ningsi Seputih Raman Hadir Request lagunya Engkau lah takdirku Terima kasih Lalu ada Wahyu Endara Hadir Mbak Terima kasih Terima kasih Yang sudah hadir Dan ikut meninggalkan komentar Di Facebook kita BSK Radio Net Sudah caca-bacakan Lanjut lagi kita ke Whatsapp Pagi hari ini Pagi Asoy Pagi Asoy Asik goyangannya Aku Andi Rusliadi Di Si Bule Puterin lagunya Ino Mawar Putih Kirim salam Buat kakak aku Dikendari Semoga Sehat Selalu Keluarga Amin Dan buat Mbak-Mbaknya Yang lagi cantik-cantik Selamat bertugas Sampai tuntas Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Untuk Andi Rusliadi Yang sudah bergabung Langsung aja Diputerin requestan Dari Andi ya Inul Daratista Mawar Putih